Mohamed Salah mengatakan Liverpool akan keluar untuk balas dendam di final Liga Champions melawan Real Madrid. Tim asuhan Jurgen Klopp berhasil mengalahkan Villarol di leg kedua semifinal pekan ini. Real Madrid, sementara itu melakukan comeback yang luar biasa di akhir pertandingan melawan Manchester City, dan menyingkirkan pasukan Pep Guardiola dari kompetisi di perpanjangan waktu. Liverpool sekarang memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi Liga Champions kedua mereka di bawah asuhan Klopp, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan mereka dari Madrid di final 2018. Kekalahan itu sangat berat bagi Salah yang dipaksa keluar lapangan pada babak pertama, karena cedera bahu yang dideritanya saat berduel dengan Sergio Ramos. Setelah menerima penghargaan Football Writers Association Football of the Year, Salah mengatakan, Ya saya sangat senang dan tim kami sangat bersemangat tentang hal itu. Saya mengatakan sebelum pertandingan bahwa saya ingin melawan Madrid di final, saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka mengalahkan banyak tim bagus dan kami hanya perlu fokus pada permainan. Pertama-tama, kami masih memiliki beberapa pertandingan di Liga Premier, kami harus menyelesaikannya dengan cara terbaik. Kami kalah di final, itu adalah hari yang menyedihkan bagi kami semua dan sekarang saatnya balas dendam, ungkap Salah. Menurut teman-teman, siapa yang akan menjadi juara Liga Champions musim ini? Berikan prediksi kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.